Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, hari ini pembelajaran tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup Sub-tema 1 Tumbuhan sahabatku pembelajaran 4 Anak-anak, tumbuhan berkembang pihak Untuk menjaga kelestarian jenisnya Sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain Oleh karena itu, manusia memiliki peran Untuk melestarikan tumbuhan Taukah kamu, bapak ikut memelihara Kelangsungan hidup tumbuhan Merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila Pada pembelajaran 1 Kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang pihak Dan membuat catatan pada diagram Kamu juga sudah mengumpulkan informasi Yang ada dalam bentuk tulisan Pada pembelajaran kali ini Kita akan bersama-sama membuat kesimpulan dari suatu bacaan Kesimpulan apa itu Anak-anak Bisa kalian bahasa sendiri pada slide yang Pak Guru tayangkan Baik Mari kita perhatikan teks paragraf pertama Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah Juga di Indonesia Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh Nah Dari teks paragraf satu tersebut Kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya Apa itu? Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia Nah Kali ini Kesimpulan dari teks paragraf satu Yang akan kamu pelajari yaitu Jagung sangat penting di Indonesia Dapat dibahami Berikutnya Kita beralih ke teks paragraf dua Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung Setelah tiga sampai empat hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar Tiga hingga tiga setengah bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga Dari teks paragraf dua dapat kita cari ide pokoknya yaitu Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam Ada pun kesimpulan yaitu jagung bergembang biak melalui biji Dapat tempat tempat yang anak-anak Nah Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik Perhatikan slide yang ditanyakan Sudah kalian pahami Tumbuhan adalah sahabat kita Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua Dalam menjalankan kewajibannya Tergantung kita tidak bisa sendiri Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila Mestinya kalian sudah paham kerjasama, kotong royong, kerja bakti, pengamalan ataupun penerapan dari salah satu sila Pancasila Sila keberapa tentunya kalian sudah paham Kemudian mari kita amati kedua gambar berikut ini Gambar yang pertama apa anak-anak? Ya betul, tiga anak sedang membersihkan lingkungan Ataupun sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah-sampah yang telah terkumpul pada tempat sampah Kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah Berupakan tong ataupun mungkin plastik ukuran besar Gambar yang kedua Anak-anak sedang bekerja kelompok Kita lihat tiga anak sedang membicarakan, sedang membahas suatu permasalahan Satu per satu dari gambar di atas Buatlah menjadi sebuah cerita Dapat di mengerti anak-anak Setelah kalian bisa menceritakan dari kedua gambar itu Maka kalian bisa menjawab percayaan berikut ini Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah Yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita semua Sebagai pelajar, kamu dapat bekerjasama dalam banyak hal Merawat dan menanam tanaman Menjaga lingkungan sekolah Serta menjaga kebersihan alaman dapat dilakukan bersama-sama Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini Kemudian pak guru sampaikan untuk tugas Untuk kesimpulan Kalian membuat kesimpulan Dari Bacaan bagaimana jagung berkembang biak Pada halaman 2 sampai halaman 3 Kalian tinggal membuat kesimpulan dari paragraf 3, 4, 5 Tugas berikutnya Itu yang tadi anak-anak menceritakan dari kedua gambar Sekian Terima kasih atas beradaan anak-anak Jangan lupa Walaupun anak-anak tetap di rumah Patuhilah protokol kesehatan Dengan mencuci tangan memakai sabun Memakai masker apabila keluar rumah Dan jangan lupa berdoa Semoga pandemi COVID-19 Segera berakhir dan anak-anak bisa Kembali ke sekolah Pertemu dengan teman-teman Dengan bapak ibu guru Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton